Eternal Secret King Season 327, Re-Up The Benefits Kamu Yang Mulia Surgawi dari Klan Serigala melihat bahwa Yang Mulia Surgawi dari Klan Serigala dan Yang Mulia dari Klan Macan Tutul dipenggal oleh Su Zemo, tetapi dia tidak dapat menghentikannya. Kemarahan dan niat membunuhnya telah mencapai puncaknya. Tiga dari empat kepala One Beast Ridge telah pergi. Semut, aku ingin kamu membayar nyawamu. Kidan darah Jekal Great Heavenly Venerate naik di tubuh, menopang dunia, dan mewujudkan visi jalan. Di dunianya, jejak Tauis mencakup area yang lebih luas dan lebih padat, dan Dao dan dunia sebagian besar telah bergabung. Ini adalah keadaan pencerahan Dao. Ledakan. Kedua dunia bertabrakan, dan ledakan keras meletus. Dunia Su Zemo bergetar terus-menerus, dan sepertinya dia tidak bisa mendukungnya. Tetapi segera, di dunianya yang kacau, kecemerlangan mekar, dan trate hijau zamrut naik ke langit, menembus kekacauan, bergoyang, dan bersinar. Jalan kekacauan. Melihat adegan ini, yang mulia surgawi agung berlapis emas berseru. Tidak heran dia, dunia yang mulia, mampu menekan dua makhluk surgawi itu. Suanyang Tianzun bergumam pelan. Chaos Dao adalah yang paling kuat di antara tiga ribu Dao, dan juga yang paling sulit untuk diolah. Selama bertahun-tahun, hampir tidak ada yang mencoba mempraktikkan Tao ini. Bahkan jika ada orang yang mempraktikkan Tao ini, mereka masih belum diketahui. Jika dikatakan, jalan tidak terlihat dan tidak terjangkau. Chaos Avenue bahkan lebih sulit dijangkau, dipahami, dan dipahami. Di antara tiga ribu jalan, seperti jalan Serigala, selama manusia Serigala telah berkultivasi sampai tingkat tertentu, mereka dapat memahaminya. Apalagi karena berbagai alasan darah, jiwa, dan ingatan, akan lebih mudah untuk dipahami dan terasa lebih nyata. Seperti Kendo, banyak pembudidaya pedang juga dapat memahami Tao melalui ilmu pedang, kitab rahasia Kendo, niat pedang, dan hati pedang. Seperti jalan air, ada juga sungai, danau, dan laut, dan embun beku, hujan, dan salju membantu para beku untuk memahaminya. Apakah itu matahari, bulan, bintang, atau gunung dan sungai, selalu ada beberapa referensi. Tetapi Chaos Avenue tidak memiliki referensi atau metode perbandingan. Sejak evolusi alam semesta, telah lama keluar dari kekacauan. Chaos Tao sangat kuat, tetapi jika Anda tidak dapat memahaminya, dunia akan berhenti, dan Anda hanya bisa menyesalinya seumur hidup. Jin Jia Tianzun berkata, orang ini memiliki banyak ambisi, dan dia benar-benar memilih untuk mengolah Chaos Tao. Huh. The Great Heavenly Venerate Suanyang sedikit mencibir dan berkata, belum lagi seberapa jauh orang ini bisa pergi di Chaos Avenue, bahkan jika dia sangat berbakat, dia hanya bisa berhenti di ranah Imperial Tao sepanjang hidupnya, dan sama sekali tidak ada kemungkinan menjadi orang suci. Kenapa ini? Jin Jia Tianzun bertanya. Yang Mulia Surgawi Suanyang berkata dengan sungguh-sungguh, saya pernah mendengar seorang Tao berkata bahwa semakin kuat jalannya, semakin berbahaya ketika bergabung dengan jalan di masa depan. Selama berabad-abad, saya tidak tahu berapa banyak kesombongan yang ada. Ketika mereka bergabung dengan Tao, mereka tidak tahan dengan kekuatan serangan balik Tao, dan mereka mati karena mati syahid. Berapa banyak penjahat, berhenti di ranah Imperial Tao, dan tidak pernah berani mengambil langkah terakhir sepanjang hidup mereka. Jin Jia dan Tianzun mengangguk mengerti. Dengan alam kultifasinya, dia tidak terlalu banyak berhubungan dengan informasi tentang alam Imperial Tao, sedangkan untuk alam suci lebih lanjut, dia tahu lebih sedikit lagi. Faktanya, kemampuan Suzimo untuk mengolah Chaos Tao ke tingkat ini juga karena perpaduan dari peramalan Kinglian dan Lotus Merah Karma, dan memori warisan yang dibawa kepadanya oleh dua lotus. Ternyata itu Chaos Avenue. Tidak heran rekan Taoist Su pernah mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan Istana Kekacauan. Su Rui dan yang lainnya saling memandang, mengingat apa yang dia katakan ketika mereka membawa Suzimo kembali. Perang masih berlangsung. Adegan di udara juga mengejutkan iblis dari Gunung Wanbis. Yang mulia Dao Condensing Realm, yang berjuang keras melawan Great Heavenly Venerate yang berada di Dao Enlightenment Realm, dan tidak akan ketinggalan. Tidak hanya itu, karena yang mulia surgawi dari klan Serigala baru saja menembus dunia, dan roh primordial dipengaruhi oleh segel dao roh primordial Suzimo, kekuatan tempurnya berkurang. Keduanya bertarung sejenak, tetapi Suzimo yang berada di atas angin. Serangan itu seperti badai yang hebat, benar-benar menekan momentum Jekal Great Heavenly Venerate. Hanya pada saat inilah semua orang di Istana Kekacauan menyadari mengapa Suzimo berani datang ke Bukit 10.000 Binatang. Mengapa dia begitu tenang dan tenang di Aula 10.000 Binatang? Mengapa saya melihat Tianzun, bahkan Tianzun besar, duduk dengan kokoh seperti gunung? Memiliki kekuatan tempur melawan Yang Mulia Surgawi adalah kepercayaan dirinya yang terbesar. Namun meski begitu, hati semua orang di Istana Kekacauan masih menggantung tinggi. Anda tahu, ada dua Great Heavenly Venerates yang berdiri di sampingnya. Setelah kedua Yang Mulia Surgawi ini mengambil tindakan, mereka pasti akan menulis ulang situasi pertempuran. Selain itu, ada ratusan ribu monster di One Beast Ridge yang berkumpul di sekitar, di seluruh pegunungan dan dataran. Hanya karena kelompok iblis tertarik dengan pertempuran ini, mereka tidak melakukan hal lain. Jika Jekal Great Heavenly Venerate memberi perintah dan sekelompok monster berkerumun, mereka tidak perlu melepaskan cara apapun, dan tiga ribu dari mereka akan diinjak-injak menjadi daging. Faktanya, Yang Mulia Surgawi Suanyang dan Yang Mulia Surgawi Jinjia juga diam-diam berkomunikasi barusan. Dalam situasi saat ini, keduanya tidak perlu terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dimungkinkan untuk membiarkan Suzy Mo dan Jekal Great Heavenly Venerate bertarung satu sama lain, dan yang terbaik adalah kehilangan keduanya, dan mereka dapat mengambil keuntungan dari nelayan. Bahkan jika salah satu dari mereka menang, itu pasti kemenangan yang tragis. Dengan kekuatan tempur mereka, mereka dapat dengan mudah ditekan dengan bergabung. Suanyang, Jinjia, apakah kalian berdua akan berdiri? Di hadapan Suzy Mo, yang semakin berani dalam pertempuran, Jekal Great Heavenly Venerate menjadi semakin tertekan, dan akhirnya tidak bisa menahannya lagi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Yang Mulia Surgawi Suanyang tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan diam-diam berkata dalam hatinya, saat ini, yang perlu anda lakukan hanyalah duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau, dan kemudian anda dapat mencap lokuan Bis Ridge tanpa pertumpahan darah. The Golden Armored Great Heavenly Venerate juga tersenyum, tidak berniat untuk mengambil tindakan. The Great Heavenly Venerate of the Jekal Clan baru saja berbicara, napasnya melayang, dan dunia di belakangnya menjadi bergoyang, dan dia hampir dikalahkan oleh Suzymo. The Jekal Great Heavenly Venerate menyadari bahwa jika dia terus bertarung, dia tidak bisa lepas dari kematian. Pikiran berubah tajam, Yang Mulia Surgawi Serigala telah membuat keputusan di dalam hatinya, dan dia menundukkan wajahnya dan menggertakkan giginya dan berkata, saya mohon kepada dua Yang Mulia Surgawi untuk membantu saya. Mulai sekarang, saya akan mengikuti dua Yang Mulia Surgawi dan jangan pernah mengkhianatiku. The Jekal Great Heavenly Venerate mengucapkan kata-kata ini, yang berarti bahwa dia memilih untuk menyerah kepada Suanyang Ling. Di bawah pengawasan publik, dia sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk kembali. Yang Mulia Surgawi Suanyang dan Yang Mulia Surgawi Jinjia saling memandang, merasa sedikit tergerak. Jika Anda menaklukkan Yang Mulia Surgawi, itu secara alami akan bermanfaat bagi Suanyang Ling. Dan, itu adalah penyelamat hidup. Mulai sekarang, Jekal Great Heavenly Venerate berhutang nyawa pada mereka. Tujuan membuat Jekal Great Heavenly Venerable rela tunduk dan menyerah telah mencapai tujuan keduanya. Memikirkan hal ini, keduanya menganggup diam-diam, mengedipkan mata, dan pada saat yang sama menembak, dua segel daur roh primordial meletus, membunuh Suzimo. Terlalu mudah bagi mereka berdua untuk menenangkan situasi pertempuran saat ini. Bahwa Suzimo baru saja melepaskan segel daur roh primordial, dan setelah pertempuran lain, kekuatan roh primordial mungkin tidak dapat memadatkan segel daur roh primordial untuk menahan serangan mereka. Bahkan jika keadaan Suzimo berkembang, roh primordial dauin tidak dapat dikalahkan olehnya. Melihat adegan ini, hati Su Rui tenggelam. Apa yang paling mereka khawatirkan terjadi? Tiga Great Heavenly Venerates menembak pada saat yang sama. Eternal Secret King Chapter 3262, Huda Restu Akrashili. Three more. Ketiga Su Rui sangat marah, tetapi dalam menghadapi adegan ini, ketiganya tidak berdaya. Mereka terlalu lemah. Jangan katakan tolong Suzimo, bahkan ketika Jekal Great Heavenly Venerate dan Suzimo bertarung, energi yang meledak sudah cukup untuk membalikkan ketiganya. Mereka bahkan tidak bisa mendekat. Mengsi mengepalkan tinjunya dengan erat, hatinya dipenuhi amarah, dan tiba-tiba berteriak, Datianzun sangat tidak tahu malu, dia tidak bisa mengalahkan Daoyousu sendirian, jadi dia melakukan serangan diam-diam. Su Rui dan Chen Qianhe terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Mengsi. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan mereka. Tapi kata-kata Mengsi pasti akan menarik perhatian orang lain. Keduanya percaya bahwa Mengsi tahu ini juga. Saat Mengsi membuka mulutnya untuk memarahi, dia sudah mengesampingkan hidup dan matinya. Ketiganya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kedua Su Rui tahu karakter Mengsi. Dia belak-belakan dan terkadang bahkan kasar, tetapi hatinya sangat penyanyang. Jika bukan karena ini, dia tidak akan tinggal di Istana Kekacauan sampai sekarang. Selain memegang secerca harapan untuk Istana Kekacauan, dia lebih enggan meninggalkan Su Rui dan Chen Qianhe, dan bersedia menemani mereka untuk melanjutkan. Pada saat ini, Mengsi tidak menginginkan hidupnya, tetapi juga berdiri untuk mengejek yang mulia surgawi, meskipun dia telah mengidentifikasi Su Zimo di dalam hatinya. Mengsi benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk membantu Su Zimo. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat Su Zimo tanpa daya seperti ini, berjuang sendirian untuk mereka dan Istana Kekacauan. Dia selalu harus melakukan sesuatu. Tapi kekuatannya rendah, apa yang bisa dia lakukan? Hanya dengan kematian. Hahaha. Mengsi memandang ke langit dan tertawa, wajahnya penuh sarkasme, menunjuk kedua yang mulia surgawi Suanyang dan Jinjia, dan berkata dengan keras, yang mulia surgawi Dangtang, itu adalah tindakan yang tidak tahu malu, Anda akan kehilangan hidup Anda. Jika kamu tahu bahwa kamu bukan tandingan sesama Taoisu, maka kamu harus berlutut dan bersujud tiga kali, dan meminta sesama Taoisu untuk menyelamatkan hidupmu. Mengsi kau tidak memblokirnya, dan mengejek dan mengutuk dengan tidak bermoral. Suanyang Datianzun dan Jinjia Datianzun memiliki ekspresi serius, seolah-olah mereka belum pernah mendengarnya, dan bahkan mengabaikan Mengsi. Bukannya mereka berdua tidak ingin menembak. Itu adalah pemandangan barusan yang menyebabkan jejak ketakutan di hati keduanya pada saat yang bersamaan. Segel Dao roh primordial dari keduanya jelas mengenai Suzimo, tetapi Suzimo tidak menyadarinya, seolah-olah dia tidak terluka sedikitpun. Serangan roh primordial ini seperti sapi lumpur yang memasuki laut, menghilang ketubuh Suzimo tanpa jejak. Bagaimana? Yang mulia surgawi Suanyang dan yang mulia surgawi Jinjia tampak terkejut. Meskipun saya mendengar omelan Mengsi, saya bosan dan tidak tega untuk menjawab. Secara alami, mereka berdua tidak tahu bahwa roh primordial Suzimo benar-benar mengalami kesulitan memadatkan Daoyin dan melawan mereka dengan keras. Tapi roh primordialnya duduk di platform lotus keberuntungan, dikelilingi oleh sinarcian yang tak berujung, membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Platform lotus keberuntungan ini adalah harta spiritual tingkat atas. Dengan peningkatan ranah Suzimo, pertahanan platform lotus keberuntungan ini juga meningkat. Segel dao roh primordial dari mereka berdua bahkan tidak dapat menembus pertahanan yang dibentuk oleh platform teratai keberuntungan, jadi tentu saja mereka tidak dapat melukai roh primordial Suzimo. Selama periode ini, serangan Suzimo bahkan lebih kejam. Sebuah retakan telah muncul di dunia Jekal Great Heavenly Venerate, dan itu bisa runtuh kapan saja. Mendengar omelan Mengsi, Suanyang dan Jinjia tidak punya waktu untuk memperhatikan, yang mulia serigala agung dihajar habis-habisan oleh Suzimo, penuh amarah, dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Suara berisik Mengsi akhirnya memungkinkan dia untuk menemukan ventilasi. Kelompok setan Myriad Beesrich mematuhi perintah. The Jekal Great Heavenly Venerate tiba-tiba berteriak, bunuh semua orang di Chaos Palace untukku. Ini benar-benar mendorong Jekal Great Heavenly Venerate ke ekstrim. Perintah ini bisa membuat Mengsi tutup mulut. Kedua, ini juga merupakan cara untuk memecahkan permainan yang dipikirkan oleh Jekal Great Heavenly Venerate. Jika Suzimo peduli dengan lebih dari 3.000 orang di Istana Kekacauan, dia tidak memiliki keterampilan dan hanya dapat berbalik untuk menyelamatkannya, dan Yang Mulia Serigala Agung akan memiliki kesempatan untuk bernafas dan dapat melarikan diri. Setelah dia mengatur nafasnya dan menggabungkan kekuatan dengan Yang Mulia Surgawi Suanyang dan Yang Mulia Jinjia, dia bisa membunuhnya lagi. Teriakan Mengsi belum berhenti. Dari saat dia membuka mulutnya, dia sudah memikirkan akhir hidupnya sendiri. Rekan Taoist Su, jangan pedulikan kami, bantai Serigala itu, dan saudara-saudara kita akan mati. Mengsi berteriak keras. Di bawah perintah Jekal Great Heavenly Venerate, kelompok monster di One Beast Ridge menjadi gelisah, menatap kerumunan Chaos Palace di sebelah runtuhan One Beast Hall dengan cahaya terang di mata mereka. Pada saat ini, Suzimo tiba-tiba bersiul panjang, lidahnya seperti guntur, siapapun yang berani bertindak gegabuh, inilah akhirnya. Sebelum dia selesai berbicara, mata Suzimo tiba-tiba berubah. Mata kirinya gelap dan mata kanannya putih. Dua sinar cahaya ilahi meledak, terjalin di udara menjadi Yin dan yang mengejar gambar ilahi Tai Chi, yang ditekan. Ledakan. Dunia Jekal Great Heavenly Venerate runtuh dalam sekejap. Tai Chi sentu berasal dari metode Yin yang Dao. Biasanya, Suzimo tidak memahaminya sampai tingkat, Dao, dan tidak bisa mengguncang dunia Serigala Agung Surgawi. Alasan ledakan kekuatan seperti itu lebih karena dua batu dewa, Zuzao dan Yuying, di mata Suzimo. Setelah terbang ke dunia seribu besar, Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa dua batu suci, Zuzao dan Yuying, secara bertahap berubah. Kedua batu ilahi ini benar-benar tumbuh seiring dengan peningkatan ranah kultifasinya. Bahkan tanpa dia secara sadar mendesak mereka, kedua batu suci ini dapat berkultifasi sendiri dan menyerapki asal di sekitar dunia seribu besar. Tepatnya, ranah dua batu dewa ini tidak lebih lemah darinya. Justru karena inilah peta ilahi Tai Chi ini dapat mengalahkan dunia di mana retakan muncul di Jekal Great Heavenly Venerate dalam satu gerakan. Kehilangan perlindungan salah satu dunia, Suzimo menipu dirinya sendiri dan menerobos pertahanan Jekal Great Heavenly Venerate dengan pukulan, telapak tangannya jatuh dari langit, dan menamparkan keras penutup roh surgawinya. Dipaksa ke pertempuran jarak dekat, di mana lawan Jekal Great Heavenly Venerate Suzimo. Hampir pada saat pertemuan, kepala Suzimo dihantam oleh telapak tangan Suzimo. Darah bercampur dengan otak memercik kemana-mana, mengejutkan, roh primordial Jekal Great Heavenly Venerate mati, dan mayat tanpa kepala itu jatuh lemah dari udara. Seluruh prosesnya lambat, tetapi itu terjadi dalam sekejap. Siapapun yang berani bertindak gegabuh, inilah akhirnya. Tubuh Jekal Great Heavenly Venerate jatuh hampir bersamaan dengan kata terakhir dari kalimat ini. Berdebar Tubuh Jekal Great Heavenly Venerate jatuh di atas reruntuhan olah 10.000 binatang, mengaduk debu yang tak ada habisnya, seolah-olah itu mengenai jantung tentara 10.000 binatang. Tubuh monster bergetar tak terkendali. Meninggal Empat kepala 10.000 bisrich, tiga yang mulia surgawi, dan satu yang mulia surgawi agung, semuanya dibunuh oleh pria berbaju biru di udara. Apalagi dipenggal dengan tangan kosong. Ratusan ribu binatang pembunuh, yang sangat ingin mencoba, terdiam dalam sekejap. Di seluruh gunung dan dataran, tanah yang luas, kelompok monster terdiam, memandangi sosok seperti dewa di udara, wajah mereka penuh kengerian, dan mereka diam. Siapa yang berani bertindak gegabuh? Eternal Secret King Chapter 3263, Who Let You Go? Adegan ini mengejutkan sekelompok monster di tempat, dan tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Bahkan semua orang di istana kekacauan terkejut dan tidak bisa dipercaya. Itu cukup untuk membunuh dua pembangkit tenaga listrik yang mulia, sekarang, bahkan yang mulia surgawi telah ditekan oleh Suzimo, dan mayatnya ada di tempat. Kelompok iblis baru saja melonjak, dan semua orang mengira mereka akan mati hari ini. Hari ini, ratusan ribu iblis gemetar satu per satu, tidak ada yang berani melangkah maju. Acara hari ini, meskipun tidak ada hasil akhir, tetapi miriat bisri sudah ada dalam nama saja. Suanyang Datianzun dan Jinjia Datianzun juga mengerutkan kening. Perkembangan situasi tampaknya berada di luar kendali mereka. Namun, saat ini, kelompok monster di Gunung Binatang Wan tidak memiliki kepala, dan ada sembilan tambang sumber. Jika mereka diizinkan untuk berbalik dan pergi, keduanya tidak akan berdamai. Setelah memikirkan hal ini, Yang Mulia Surgawi Agung lapis baja emas berteriak keras, mengalirkan darahnya, dan menyerang Suzimo. Yang Mulia Surgawi Suanyang juga menopang satu sisi dunia, tidak berani menyimpannya, mewujudkan visi Dao Agung, bergegas dari samping. Bagaimanapun, Suzimo ini baru saja terlibat dalam serangkaian pertempuran, dan konsumsinya tidak sedikit. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Jika Anda menunggu orang ini pulih dan pulih, saya khawatir keduanya akan bergabung lagi, dan mereka mungkin tidak dapat mencari keuntungan. Hanya saja mereka berdua tidak tahu bahwa Suzimo memiliki tubuh asli Qinglian, dan hanya setelah serangkaian pertempuran, dia bahkan tidak menggunakan darahnya. Paling-paling, itu hanya dapat dianggap sebagai memobilisasi otot dan tulang, tiga yang Mulia Surgawi dan satu yang Mulia Surgawi mencoba tangan mereka dan membandingkan dengan kekuatan tempur mereka sendiri. Setelah pertarungan tadi, Suzimo hampir tidak memiliki pengaruh kecuali kekuatan roh primordialnya. Pembuluh darah telah berjalan selama seminggu, dan mereka telah kembali normal. Dalam hal pertarungan terus-menerus, bahkan Dewa Seni Beladiri tidak dapat dibandingkan dengan tubuh aslinya di Qinglian. Dalam menghadapi serangan dari Dua Yang Mulia Surgawi, Suzimo tidak mundur tetapi maju, dan mengambil inisiatif untuk menemui mereka, menggunakan dunia yang kacau untuk bersaing dengan visi besar dari Dua Yang Mulia Surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di udara, tiga sinar cahaya dan bayangan terhuyung-huyung, dan tabrakan antara dunia memekatkan telinga, menyebabkan bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar dan angin dan awan berubah warna. Setelah pertempuran sejenak, Dua Yang Mulia Surgawi, Suanyang dan Jinjia, menjadi semakin ketakutan saat mereka bertarung. Tidak peduli bagaimana keduanya bekerja sama dan melancarkan serangan sengit, sulit untuk menekan momentum Suzimo. Sebaliknya, Suzimo menjadi semakin berani dalam pertempuran. Setiap pukulan dan tendangan mengandung kekuatan suci yang menghancurkan surga. Napasnya panjang dan kekuatan fisiknya tak berdasar. Sepertinya tidak ada habisnya. Orang ini tidak memiliki senjata ajaib dan harta spiritual, tetapi hanya dengan tangan kosong untuk menghadapi serangan mereka. Namun meski begitu, tak satu pun dari mereka bisa memukulnya dengan keras. Harta karun roh yang mulia surgawi mereka mengenai tinju orang ini, dan hanya sedikit menggores kulitnya. Cedera kulit kecil ini dapat disembuhkan dalam sekejap, dan itu tidak berpengaruh padanya. Untungnya, orang ini adalah ras manusia dengan darah biasa. Jinjia Tianzun diam-diam bersuka cita. Menurut pendapatnya, Suzimo tidak pernah melepaskan ki dan darah. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa garis keturunannya terlalu biasa. Bahkan jika dilepaskan, itu tidak akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Terlebih lagi, ras manusia pada dasarnya lemah, dan itu adalah akhir dari semua ras, ini juga merupakan hal yang terkenal. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana tubuh fisik orang ini telah berkultivasi sedemikian rupa sehingga dia sangat tirani. Jinjia Tianzun berpikir diam-diam, apakah ini transformasi yang disebabkan oleh mengolah Chaos Dao dan memadatkan segel Chaos Dao. Di sampingnya, Suanyang Grit Tianzun memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Untungnya, orang ini lahir di istana kekacauan dan tidak memiliki senjata. Suanyang Tianzun diam-diam mengatakan kebetulan, jika orang ini memiliki senjata ajaib di tangannya, saya khawatir kita berdua tidak akan bisa menghentikannya jika kita bergabung. Keduanya tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, dan hati mereka berangsur-angsur-surut. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, bahkan jika mereka tidak ditekan oleh Suzimo, mereka akan mati kelelahan. Menarik. Keduanya saling memandang dan langsung memahami perasaan masing-masing. Ledakan. Keduanya mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, mendorong kidan darah mereka hingga batasnya, dan sekali lagi bertengkar hebat dengan Suzimo, memanfaatkan situasi untuk mundur dan menjauhkan diri. The Golden Armored Heavenly Venerate tertawa keras dan berkata dengan keras, Rekan Daoisu benar-benar baik. Saya mempelajarinya hari ini. 10.000 bisric ini milik Anda. Mari kita bertemu lagi di masa depan. Melihat ini, semua orang di istana kekacauan penuh energi dan ekstasi. Dua Yang Mulia Surgawi Suanyang Ling memilih untuk pergi secara sukarela, yang berarti bahwa istana kekacauan akan memasuki Wan Bisling dan menjadi pemenang terbesar. Sembilan sumber ranjau di Wan Bis Rich semuanya akan dimiliki oleh mereka. Sebelum ini, semua orang di istana kekacauan berada di pengasingan, berkeliaran, dan dalam keadaan ketakutan sepanjang tahun. Mereka bahkan tidak berani memikirkan hasil seperti itu. Ketiga Surui saling memandang, semua bersemangat. Mata Chen Qian He bahkan sedikit merah. Keputusan paling penting yang mereka buat dalam hidup mereka adalah membawa Su Zemo kembali dari altar Veixian. Melihat dua Yang Mulia Surgawi Suanyang Ling, iblis-iblis dari Wan Bis Rich harus mengungsi dari tempat ini, dan mereka tidak berani tinggal di sini dan mulai melarikan diri ke segala arah. Tidak ada yang tahu persis seperti apa hati Su Zemo, yang memasuki punggung bukit 10 ribu binatang. Tetapi melihat keputusannya untuk membunuh dan membunuh empat kepala Wan Bis Rich, kelompok monster tidak berani untuk terus tinggal di Wan Bis Rich. Terlebih lagi, di hati para monster, mereka tidak ingin disubordinasikan keras manusia, apalagi ditindas oleh sekelompok rumput dan pohon. Siapa yang membiarkanmu pergi? Pada saat ini, sebuah suara datang dari udara. Kelompok monster yang melarikan diri semuanya ketakutan. Beberapa kaki monster itu lemah, dan mereka hampir roboh ke tanah. Sekelompok monster melihat ke belakang satu demi satu, hanya untuk melihat sosok di udara melihat dua yang mulia surgawi di Suanyangling yang berlawanan, hanya untuk mengingat bahwa kalimat ini tidak ditujukan pada mereka. Sekelompok monster tidak berani tinggal, dan melarikan diri dengan liar di kejauhan. Semua orang di istana kekacauan terkejut. Dua yang mulia surgawi di Suanyangling sudah ingin mengungsi, tetapi melihat apa yang dimaksud Su Zemo, mereka tidak ingin mereka pergi dengan mudah. Rekan Taoisu terlalu kuat, Chen Qianhe masih belum terbiasa. Selama bertahun-tahun, mereka telah diintimidasi dan dikejar oleh banyak kekuatan, bagaimana mereka bisa begitu tangguh. Aku cukup menyukainya. Mengsi tersenyum, bersiap dengan kegembiraan di matanya. Su Rui tampak tenang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dikatakan, jika dua yang mulia surgawi ingin pergi, akan sulit bagi sesama Taoisu untuk mempertahankannya. Ketiganya baru saja bertarung, dan semua orang melihatnya. Meskipun dua yang mulia surgawi Suanyangling tidak dapat menekan Su Zemo. Tapi Su Zemo tampaknya juga tidak terlalu unggul. Kenapa? Kamu masih ingin membuat kami sendirian. Ketika Suanyang Tianzun mendengar kata-kata itu, dia terkejut pada awalnya. Dia berpikir bahwa Su Zemo memiliki beberapa pembantu yang tergeletak di sekelilingnya, jadi dia bertanya dengan ragu-ragu. Cukup. Su Zemo berkata dengan ringan. Huh. Wajah kurus Suanyang da Tianzun langsung berubah muram, dan dia berkata perlahan, Su Zemo, karena kamu harus membuat satu inci, jangan salahkan kami karena membunuh mereka di masa depan. Jika hanya ada Su Zemo saja, yang mulia surgawi Suanyang memutuskan bahwa dia tidak akan pernah bisa menjaga mereka berdua. Setelah mengatakan ini, keduanya berbalik dan pergi. Pada saat ini, indera spiritual Su Zemo bergerak, dan dua cahaya pedang menerobos kekacauan di dunia dan datang kepadanya. Eternal Secret King Chapter 3264 Miss Salah satu pedang mengedarkan cahaya langit biru dan memancarkan udara dingin yang kuat. Pedang lainnya, seluruh tubuhnya berwarna merah tua, tampaknya berlumuran darah, dan tampaknya terbakar oleh api, dengan aura pembunuh yang menyebar dan menawan. Begitu kedua pedang ini muncul, mereka menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi segera, semua orang menundukkan kepala dan memejamkan mata. Hanya meliriknya sekarang, semua orang merasakan sengatan di mata mereka, dan hati mereka sepertinya diambil olehnya, dan mereka ketakutan. Suanyang dan Jinjia, dua yang mulia surgawi yang agung, melirik ke belakang, dan pada saat yang sama menghirup udara dingin, merasakan dingin di sekujur tubuh mereka. Pada dua pedang panjang, keduanya mencium bau nafas yang sangat berbahaya. Keduanya hanya berbalik dan pergi. Setelah melihat abiswot dan neterswot, kecepatan gerakan mereka meroket, sama sekali mengabaikan identitas dan wajah mereka, seolah-olah mereka berlari untuk hidup mereka. Setelah pertempuran tadi, Su Zimo sudah memiliki pemahaman umum tentang kekuatan tempurnya sendiri. Jika Anda ingin meninggalkan dua yang mulia surgawi, melepaskan ki dan darah, dan penglihatan darah, Anda harus bisa melakukannya. Namun, dia baru saja naik ke dunia seribu besar, dan dia tidak tahu banyak tentang situasi di dunia seribu besar, dan lingkungan sekitarnya tidak jelas, tidak pantas untuk mengekspos garis keturunan King Lian terlalu dini. Dalam konfrontasi barusan, dia bahkan tidak mengorbankan Tai Yifu Chen dan San Bao Yuru Yi yang mungkin telah mengekspos tubuh asli King Lian, termasuk platform teratai api karma yang diperoleh oleh Fusion Karma Red Lotus. Setelah disusun kembali, pedang abi dan pedang neter telah mengubah aura aslinya dan tidak dapat dikenali oleh orang lain. Setelah mendapatkan dua pedang panjang ini, dia tidak pernah menggunakannya. Suzimo juga ingin mencoba kekuatan kedua pedang panjang ini. Pergi dengan. Melihat punggung Suanyang dan Jinjia yang melarikan diri, Suzimo menggerakkan pikirannya sedikit, menunjuk ke depan, dan mendengus pelan. Suara mendesing. Kedua pedang panjang itu berubah menjadi satu cahaya biru, satu merah, dan dua pedang, dan menghilang di tempat dalam sekejap, mengejar dan membunuh dua Yang Mulia Surgawi dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Kedua Yang Mulia Surgawi jelas mengambil langkah di depan dan telah melarikan diri ribuan mil jauhnya, tetapi dua pedang abi dan Yu Ming menebas kehampaan, dan dalam sekejap mata, mereka sudah dekat ke depan. Terlalu cepat. Melihat bahwa itu tidak dapat dihindari, Yang Mulia Surgawi dari armor emas dengan cepat menopang sisi dunia, mewujudkan visi jalan, merangsang darah, dan permukaan tubuh mekar dengan cahaya keemasan, menutupinya dengan lapisan tebal. Lapisan baju besi emas. Pada saat yang sama, dia memegang pedang panjang dan menebas ke arah pedang abi yang ditusuk dengan backhand-nya. Kapan? Abijian bahkan tidak berniat untuk melawan, tetapi pisau panjangnya jatuh ke bila abijian dan pecah menjadi dua bagian oleh dirinya sendiri. Engah-engah. Abijian langsung masuk. Di bawah bila abijian, semua penglihatan besar tertusuk seperti selembar kertas. Bahkan dunia Golden Armored Great Heavenly Venerate tidak bisa menghentikan ujung pedang abi. Pria berjubah hitam itu pernah berkata kepada Suzimo bahwa pedang abi ini yang paling tajam. Sekarang saya melihatnya, memang layak untuk mengevaluasi empat kata ini. Jin Jia Tianzun tampak ngeri, dia hanya bisa melihat abijian tak berdaya, menikam dadanya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua kemampuannya rentan di depan pedang panjang ini. Takut, putus asa. Tetapi pada saat yang sama, ada sedikit kebahagiaan di hati yang mulia surgawi berlapis emas. Melihat apa yang dimaksud Suzimo ini, sepertinya dia tidak ingin membunuhnya. Kalau tidak, pedang ini tidak akan menembus dadanya. Sebaliknya, dia langsung memilih untuk menusuk kepalanya dan membunuh Yuan Shen. Tepat ketika pikiran ini jatuh, abijian langsung menembus baju besi emas tebal di dadanya, menembus lubang pedang di dadanya, dan keluar melalui tubuhnya, mengeluarkan aliran darah. Golden Armored Heavenly Venerate gemetar di mana-mana, ekspresinya kaku, matanya terus menatap, dan kemudian matanya dengan cepat meredup, dan napasnya hilang. Seorang yang mulia surgawi tertusuk dadanya oleh pedang abi, dan dia mati di tempat. Suzimo memperhatikan adegan ini dan diam-diam mengerutkan kening. The Golden Armored Heavenly Venerate menebak dengan benar, dia benar-benar tidak berniat untuk membunuh dua Great Heavenly Venerate di Suanyangling. Melangkah ke punggung bukit 10.000 binatang, dan melihat bahwa tempat ini seperti hutan tulang dan tanah berlumuran darah, dia tidak berniat untuk melepaskan empat kepala suku di sini. Tetapi untuk dua yang mulia surgawi Suanyangling, idenya adalah menyerahkan mereka untuk digunakan. Atau, untuk istana kekacauan. Hanya ada 3.000 orang di istana kekacauan. Selain dia, hanya ada tiga yang mulia. Kekuatannya terlalu buruk dan latar belakangnya terlalu tipis. Bahkan jika mereka menduduki punggung bukit 10.000 binatang dan punggungan Suanyang, mereka mungkin tidak dapat mempertahankan selusin atau lebih ranjau sumber dari dua kekuatan utama. Jika Anda dapat menaklukkan Suanyang dan Jinjia, dua dewa besar, itu setara dengan mengendalikan Suanyangling, dan setidaknya itu dapat membantu istana kekacauan mendapatkan pijakan yang kuat di sini. Oleh karena itu, dengan pedang ini, Suzimo baru saja menikam dada Golden Armored Heavenly Venerate. Hanya ingin menyelamatkan hidupnya, memberinya pelajaran, dan menyerahkannya. Tapi Suzimo masih meremehkan kengerian pedang Abi. Di pedang Abi, neraka besar Abi terintegrasi, dan pedang itu menembus baju besi emas, meskipun itu bukan cedera fatal. Tapi neraka besar Abi di tubuh pedang begitu kuat sehingga langsung menelan roh primordial dari Golden Armor dan menyeretnya ke neraka Abi. Anda harus tahu bahwa neraka besar Abi diintegrasikan ke dalam pedang Qinglian, dan setelah menyusun ulang, kekuatannya meningkat pesat. Saat itu, Kaisar Agung Yantian, roh primordial penguasa neraka, dipenjarakan di neraka besar Abi, dan tidak pernah mati, karena mereka telah mencapai alam suci dan dapat hidup selamanya. Tetapi roh primordial dari Yang Mulia Surgawi Lapis Baja Emas memiliki kekuatan seperti itu. Setelah dilahap oleh neraka besar Abi, dia langsung dibunuh oleh kekuatan di dalam, dan jiwanya berserakan. Menyadari perubahan ini, Suzimo buru-buru melihat ke sisi lain. Di bawah kecemerlangan pedang Neter, banyak metode Yang Mulia Surgawi Suanyang tidak dapat dilawan sama sekali, dan mereka dikalahkan seperti pemusnahan. Suzimo dengan cepat mengendalikan Neter Suot. Ketika ujung pedang hampir menembus dada Yang Mulia Suanyang, tiba-tiba berhenti. Wajah Suanyang Datian Zun pucat, dan dia menata pedang panjang berwarna darah yang diparkir di depan dadanya, kulit kepalanya mati rasa, dan hati serta kantong empedunya terbelah karena ketakutan. Neter Suot berhenti, dan energi pedang hanya menembus pakaiannya, dan menusuk luka kecil di dadanya, yang tidak fatal. Suanyang Tian Zun hendak menghela nafas panjang, tetapi tiba-tiba matanya melebar, matanya merah, dan wajahnya ngeri. Aura pembunuh yang sangat menakutkan, melalui luka kulit kecil di dadanya, mengalir langsung ke lautan kesadaran, mencekik roh primordialnya. Roh primordial Suanyang Datian Zun terdiam, kepalanya dimiringkan, dan dia benar-benar marah di tempat. Kedua Yang Mulia Surgawi semuanya mati, dan tidak satupun dari mereka yang selamat. Suzimo menatap kosong ke pemandangan ini, mengingat kata-kata pria berjubah hitam di benaknya. Neter Suot, bunuh dulu. Dia tidak menyangka bahwa hanya memotong luka kecil akan membunuh Yang Mulia Surgawi Suanyang. Ini benar-benar bisa disebut yang pertama membunuh. Ketika ketiga Surui melihat adegan ini, mereka tertegun sejenak, dan kemudian mereka berteriak. Siapa yang mengira bahwa dua Yang Mulia Surgawi akan dibunuh oleh Suzimo dengan begitu mudah dan rapi? Mereka bertiga tampak bersemangat dan berlari ke sisi Suzimo. Mereka akan berbicara, tetapi mereka melihat Suzimo menghela nafas dan bergumam. Oh, aku merindukannya. Apa? Mereka bertiga membuka mulut dan melebarkan mata, menatap Suzimo yang cukup kesal, pikiran mereka kacau balau, dan mereka terdiam beberapa saat. Eternal Secret King Chapter 3265, Chaos Palace Lore ketiga Surui sedikit terkejut. Apa artinya gagal? Bagaimana saya harus menjawab ini? Mereka bertiga ingin merayakannya, tetapi Suzimo tampak agak menyesal. Perasaan spiritual Suzimo bergerak, dan dia mencabut pedang Abi dan Neter. Kekuatan kedua pedang ini terlalu besar, jadi berhati-hatilah di masa depan. Suzimo berpikir dalam hati. Apalagi, ketika dua pedang Abi dan Neterward baru saja dikorbankan, kedua pedang itu tampak sedikit bersemangat, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda di luar kendalinya. Jika tidak, energi pedang Neter Suwot mungkin tidak dapat menembus kulit Yang Mulia Suanyang Surgawi. Rekan Taui Su, Anda tampaknya tidak ingin membunuh dua Yang Mulia Surgawi Agung itu. Chen Kian He bertanya ragu-ragu. Suzimo mengangguk, tetapi tidak menyembunyikannya, dan berkata, saya awalnya ingin menaklukkan mereka berdua dan menggunakannya untuk mengendalikan Suanyang Ling untuk istana kekacauan. Sekarang tampaknya mereka sudah mati, dan Suanyang Ling mungkin memiliki situasi kacau di mana sekelompok monster bersaing untuk mendapatkan rusa, dan mungkin sulit untuk menduduki Suanyang Ling. Dengan kekuatan tempurnya, dia secara alami dapat dihormati di Suanyang Ling. Tetapi istana kekacauan hanya memiliki lebih dari 3.000 orang, dan kebanyakan dari mereka berasal dari alam rendah dan kekuatan yang tidak mencukupi. Bahkan jika Suanyang Ling diduduki, itu tidak akan mampu mempertahankan wilayah yang begitu besar. Saat Suzimo naik ke dunia seribu besar, hal terpenting adalah meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin dan memperkuat dirinya sendiri. Rekan Daoisu, pada kenyataannya, bahkan jika Anda menyelamatkan nyawa dua yang mulia surgawi di Suanyang Ling, mereka tidak akan menyerah dengan sukarela. Su Rui berkata dengan sungguh-sungguh, selama lebih dari 6 miliar tahun, kekuatan berbagai kelompok etnis telah merajalela di wilayah Tenggara selama bertahun-tahun, dan mereka adalah raja dan hegemon. Bagaimana mereka bisa bersedia untuk tunduk? Jika kamu menjaga mereka di sisimu, kamu dapat mengkhianati kapan saja, tetapi itu akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Chen Qianhe juga menganggup dan berkata, kamu telah membunuh empat kepala Wan Bishrich, tetapi monster lain tidak memilih untuk tinggal, tetapi bubar. Mereka tidak setuju dengan kita dari lubuk hati mereka. Mengsi bahkan lebih ekstrim, dan berkata dengan getir, dalam beberapa tahun terakhir, makhluk dari semua kelompok etnis telah melakukan banyak kejahatan di perbatasan Tenggara. Kejahatan tidak termaafkan, lebih baik membunuh mereka. Su Zemo terdiam. Tampaknya bahkan jika dia menyimpan monster-monster ini, akan sulit untuk bergaul dengan semua orang di istana kekacauan, dan konflik pasti akan terjadi di masa depan. Berali ke titik ini, melihat monster yang melarikan diri kemana-mana, Su Zemo tidak berniat untuk berhenti. Melihat bahwa ada seseorang di antara kelompok iblis, yang ingin melarikan diri dari tempat ini dalam kekacauan, tetapi tidak bisa membiarkannya pergi. Mata Su Zemo berbalik dan mendarat di kultifator yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, menangkap pria itu kembali melalui kekosongan yang berat, dan melemparkannya ke tanah. Wajah pria ini pucat dan ketakutan, panmulah yang menghianati istana kekacauan. Baru setelah Wan Bis Rich, Tianzun Suanyang Rich, dan The Tianzun meninggal satu demi satu, dia mengerti mengapa Su Zemo membawanya ke Wan Bis Rich, dan mengancam akan membiarkannya mati. Pengkhianat Meng Si meludah dan mengutuk. Su Zemo memandang Su Rui dan bertanya, apa aturan istana kekacauan, dan hukuman apa yang ada untuk orang seperti itu. Meskipun dia menyelamatkan semua orang di istana kekacauan, dan kekuatan tempurnya juga yang tertinggi di antara penonton, tetapi dalam nama, dia sama sekali bukan penguasa istana kekacauan. Paling tepat untuk menyerahkan masalah semacam ini kepada Su Rui. Su Rui menangkupkan tangannya dan menjawab, menurut leluhur, aturan gerbang tanah suci chaos cukup longgar saat itu, dan mereka murah hati dengan kebajikan dan kebenaran, dan tidak ada batasan ketat pada makhluk chaos istana, dan mereka datang dan pergi dengan bebas. Bahkan jika tanah suci kekacauan menghadapi bahaya dan seseorang memilih untuk pergi, tanah suci kekacauan tidak akan menghukumnya, tetapi tidak mungkin untuk kembali ke tanah suci di masa depan. Su Zimo mengangguk sedikit. Dari sudut pandang ini, tanah suci kekacauan memang bisa disebut kebajikan dan kebenaran. Dapat dimengerti bahwa keluarga rumput tidak kuat dalam membunuh. Bahkan di dunia kecil dan dunia tengah, tidak banyak aturan yang longgar dan baik hati seperti itu. Su Rui menambahkan, hanya saja perilakupanmu tidak hanya untuk melarikan diri dari istana kekacauan, tetapi untuk bergabung dengan pasukan lain dan menoleh untuk berurusan dengan istana kekacauan. Ini tidak dapat ditoleransi. Bahkan jika panmu tidak ingin tinggal di istana kekacauan, tidak ingin maju dan mundur dengan istana kekacauan, memilih pohon untuk ditinggali, aturan istana kekacauan tidak akan menghukumnya. Tapi dia membantu orang luar untuk berurusan dengan istana kekacauan, yang menyentuh garis bawah istana kekacauan. Baru saja di aula besar 10 ribu binatang, panmu juga ingin menggunakan tangan punggung bukit 10 ribu binatang dan punggungan suanyang untuk menghancurkan semua orang di istana kekacauan. Itu adalah dosa yang tak termaafkan. Tuan Istana, tolong beri perintah. Pada saat ini, Su Rui tiba-tiba berbalik dan membungkuk pada Su Zimo. Chen Qianhe dan Meng Xi juga memberi hormat, dan ketiganya sepertinya sudah membahasnya. Aku baru saja naik. Su Zimo sedikit terkejut. Tuan Istana, kamu menyelamatkan istana kekacauan, kamu adalah dermawan kami orang-orang. Selain itu, kamu mengolah Chaos Avenue, dan kamu benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi penguasa istana kekacauan. Tolong jangan menolak, Su Rui berkata dengan suara yang dalam. Chen Qianhe juga berkata, Tuan Istana, Anda berjanji untuk turun dan membantu Istana Kekacauan. Selama bertahun-tahun, Istana Kekacauan tidak pernah memiliki pemilik istana yang sebenarnya, tetapi saudara-saudara senior kita yang bertanggung jawab. Meng Xi berkata, Mulai sekarang, aku, Meng Xi, akan melayanimu sendirian. Ketika semua orang di Istana Kekacauan melihat ini, mereka semua membungkuk kepada Suzimo, dan ada sedikit harapan di mata mereka. Di tubuh Suzimo, mereka semua melihat secerca harapan. Mungkin, kemuliaan Tanah Suci Kekacauan akan benar-benar muncul kembali suatu hari nanti. Terlebih lagi, meskipun Istana Kekacauan hari ini dapat berakar di miriat bisrich, tidak mungkin untuk mendapatkan pijakan hanya dengan mengandalkan lebih dari 3.000 orang. Hanya jika Suzimo yang tersisa, Istana Kekacauan akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Baiklah. Suzimo setuju setelah berpikir 2 kali. Dia telah menggabungkan lotus hijau peramal dan lotus merah api karma, dia sudah menjadi setengah lotus hijau yang kacau, dan dia terkait erat dengan tanah suci yang kacau, jadi tidak perlu menolak. Selain dia, saya khawatir tidak ada yang memiliki kualifikasi ini untuk memimpin Istana Kekacauan. Oke. Melihat Suzimo setuju, Mengsi tersenyum dan berteriak penuh semangat. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah sebahagia dan bangga seperti sekarang ini. Hanya sehari yang lalu, Istana Kekacauan masih mati, dan hati orang-orang berserakan. Tapi sekarang, wajah setiap pembudidaya Istana Kekacauan dipenuhi dengan senyum dari hati, penuh vitalitas. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Panmu. Panmu melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini dan senyum di wajah teman-teman lama ini. Dia tidak bisa tidak mengingat hari-hari ketika dia berlatih dengan semua orang dan melarikan diri bersama. Meskipun hari-hari itu sulit dan berbahaya, seperti berjalan di atas es tipis, semua orang berkumpul bersama, berbagi suka dan duka, maju dan mundur bersama, berpegang teguh pada harapan terakhir Istana Kekacauan, dan menikmati rasa sakit. Panmu tiba-tiba menemukan bahwa pada masa itu, orang-orang di depannya telah terukir dalam di benaknya, menempati posisi yang tak tergantikan. Dilubuk hatinya, penyesalan dan rasa bersalah yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul. Awalnya, aku seharusnya menjadi salah satu dari kalian. Panmu bergumam pelan. Sebelum dia selesai berbicara, Panmu terkejut, dan kecemerlangan di matanya berangsur-angsur menghilang, dia memandang Surui dan yang lainnya, dan akhirnya menunjukkan senyum, dan berkata, semuanya. Hati-hati. Panmu jatuh ke tanah dan bunuh diri. Eternal Secret King Chapter 3266, Guardian of the Gods Melihat bunuh diri Panmu, semua orang di istana kekacauan menghela nafas sejenak. Surui dan tiga lainnya mengubur Panmu di bawah bukit 10 ribu binatang, mereka membersihkan medan perang dan melepaskan semua makhluk yang dipenjarakan oleh bukit 10 ribu binatang. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk tumbuhan, dan ada ras yang lebih lemah di antara 10 ribu ras. Ada puluhan ribu makhluk yang dipenjara ini bersama-sama. Setelah diselamatkan dan dikembalikan ke kebebasan, sebagian besar tahanan ini bersedia tinggal di istana kekacauan, dan sejumlah kecil memilih untuk pergi, dan orang-orang di istana kekacauan tidak menghentikan mereka. Namun, kekuatan para tahanan ini rendah, dan kekuatan istana kekacauan belum banyak meningkat. Meskipun aolah 10 ribu binatang runtuh dan menjadi reruntuhan, masih ada banyak istana yang dibangun dengan baik dan tempat tinggal gua di pegunungan 10 ribu binatang, jauh lebih baik daripada gubuk rumput yang pernah dibangun secara sewenang-wenang oleh istana kekacauan. Istana dan gua ini lebih dari cukup untuk satu orang. Surui datang ke Suzymo dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Istana, Wan Bisrich memiliki wilayah yang sangat luas, dan sembilan sumber ranjau tersebar di semua tempat. Saat ini kami hanya memiliki sedikit orang, jadi saya khawatir kami tidak dapat mempertahankannya. Banyak sumber tambang. Meskipun kekuatan tempur Suzymo kuat, tetapi bagaimanapun juga, ia tidak memiliki keterampilan, dan tidak mungkin untuk berpatroli di sembilan tambang sumber setiap hari, jadi tidak ada waktu untuk berlatih. Surui menambahkan, saya menyarankan agar kita memilih untuk tetap berpegang pada satu sumber, atau paling banyak dua. Bahkan jika terjadi kesalahan, kepala istana dapat mengambil tindakan tepat waktu. Chen Qianhei juga berkata, dan sejauh ini, tidak banyak orang kuat di istana kekacauan kita yang membutuhkan batu asal untuk berkultivasi, dan itu cukup untuk menempati dua tambang asal. Hanya setelah melangkah ke alam dunia, memadatkan alam dao, Anda dapat mulai menggunakan batu sumber untuk berkultivasi. Ada kurang dari seratus biksu di istana kekacauan di dua alam ini. Tapi sayang sekali untuk meninggalkan tujuh tambang sumber. Mengsi merasa sedikit menyesal dan berkata, dan kepala istana menjadi terkenal dalam pertempuran pertama, dan harus ada beberapa tanaman dan hewan di sekitar yang cacat. Karena jumlah orang meningkat, sumber daya budidaya dari dua sumber tambang mungkin tidak dibagi cukup. Suruidaw, ketika istana kekacauan tumbuh, dengan kaisar, semakin banyak yang terhormat, dan kepala istana yang bertanggung jawab, kita dapat merebut kembali ranjau sumber itu. Tidak dibutuhkan. Su Zimo melambaikan tangannya dan berkata, setelah setengah jam, kamu datang ke guaku, dan aku punya pengaturan sendiri. Di Wan Bisrich, Su Zimo menemukan gua secara acak. Setelah memasang penghalang di sekelilingnya dengan akal ilahi untuk mengisolasi orang lain dari penjelajahan, Su Zimo mengeluarkan kocokan Taiyi, dan pada saat yang sama mendesak Zuzao dan Yuying dua batu ilahi. Taiyi adalah pena, Yin dan Yang adalah tinta. Liu Ding dan Liu Jia memegang buku itu, dan para dewa dan hantu berserakan. Sambil memegang kocokan Taiyi, Su Zimo menulis 12 rune misterius di udara, dan memanggil 12 enam dewa Ding Liu Jia. Kekuatan enam dewa Ding Liu Jia berasal dari dua batu dewa, Zu Zao dan Yuying. Dan setelah Su Zimo naik ke dunia seribu besar, kedua batu suci ini juga tumbuh dan mengubah diri mereka sendiri. Karena itu, kekuatan Liu Ding Liu Jia juga meningkat, mencapai tingkat Tao, sebanding dengan alam Yuan Shen Su Zimo. Ini berarti bahwa dewa Liu Ding Liu Jia hari ini sebanding dengan Yang Mulia Surgawi yang berkuasa. Tentu saja, enam dewa Ding Liu Jia tidak memiliki roh, daging dan darah primordial, dan tidak ada dunia tunggal. Dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, mereka lebih rendah dari Da Tianzun. Tapi melawan Tianzun biasa, dia memiliki peluang besar untuk menang. Untuk melepaskan metode rahasia ini, Anda perlu menggunakan pengocok Taiyi. Ada banyak orang di luar, dan sekarang dia berada di dunia dakian, Su Zimo khawatir dia akan dikenali, jadi dia kembali ke gua dan memanggil enam dewa. Setelah setengah jam, ketiga Surui datang ke gua Su Zimo dengan sedikit keraguan. Setelah memasuki gua, ketiganya melihat Su Zimo duduk bersilah, dan di belakangnya berdiri dua belas pembangkit tenaga listrik yang menakutkan dengan ekspresi tegas. Enam pria dan enam wanita, aura yang terpancar tampaknya telah mencapai tingkat Yang Mulia Surgawi. Ini, ketiga Surui terkejut, di mana dua belas Yang Mulia Surgawi agung muncul. Bahkan jika miriat Bis Rij dan Suanyang Rij ditambahkan bersama, tidak ada begitu banyak Great Heavenly Venerates. Selain itu, dua belas Yang Mulia Surgawi ini memiliki wajah tanpa ekspresi dan mata yang dingin, dan mereka bertiga merasa kulit kepala mereka mati rasa untuk sementara waktu, dan mereka ketakutan. Dua belas Yang Mulia Surgawi berada di belakang Su Zimo, dan posisi mereka cukup khusus. Tampaknya ada semacam formasi, dan mereka dapat melindungi Su Zimo kapan saja. Tuan Istana, ini. Su Rui tidak bisa tidak bertanya. Dua belas orang ini sebenarnya bukan Yang Mulia Surgawi Yang Agung, tetapi itu seharusnya cukup untuk berurusan dengan pembangkit kekuatan Yang Mulia Surgawi. Su Zimo berkata, sembilan dari mereka akan menjaga sembilan tambang sumber Wan Bis Rij, dan tiga lainnya akan mengikuti Anda untuk menduduki tiga tambang sumber Suanyang Rij. Tentu saja, ada lebih dari tiga tambang sumber di Suanyang Ling. Namun sejauh ini, dengan bantuan Dewa Liuding Liujia, hanya dua belas ranjau sumber yang dapat dipertahankan paling banyak. Terlebih lagi, untuk Chaos Palace, sumber tambang terbesar sebenarnya adalah Su Zimo sendiri. Bahkan jika dua belas tambang sumber ditambahkan bersama-sama, mereka jauh lebih sedikit daripada Su Zimo. Poin ini, Su Rui tiga orang belum menyadarinya. Ketiganya melihat bahwa ada dua belas pembangkit tenaga pencerahan Dao lagi di Istana Kekacauan, bahkan jika itu hanya yang mulia surgawi, itu terlalu penting untuk Istana Kekacauan. Ketiga Surui saling memandang dan sangat gembira. Dewa Liuding Liujia, berbeda dari hal-hal pemanggilan biasa. Kedua belas dewa ini memiliki jejak ingatan masa lalu. Selama pertempuran, bahkan tanpa kendali sadar Su Zimo, Dewa Liuding Liujia akan mengandalkan ingatannya untuk bertarung sendiri. Selain itu, kerjasamanya sangat diam-diam. Hal yang sama berlaku saat ini. Selama Su Zimo meninggalkan mereka dengan kesadaran untuk menjaga tambang sumber, kedua belas dewa akan menanganinya sendiri, dan Su Zimo tidak perlu memperhatikan. Dengan cara ini, Su Zimo juga dapat berkonsentrasi pada retret dan latihan, dan mencapai alam pencerahan. Setelah kenaikan, dia akan melepaskan semua kekuatan yang terkumpul di dunia Zongkian, dan wilayahnya telah mencapai puncak perubahan ketiga dari alam Dao kondensasi. Hanya ada satu kesempatan tersisa untuk mencapai alam pencerahan Dao. Tentu saja, kesempatan ini bisa datang cepat atau lambat. Bahkan beberapa kondensor Dao yang mulia, menghabiskan umur mereka, tetapi gagal memahami jalan mereka sendiri dan mengambil langkah ini. Setelah istana kekacauan menetap di gunung Wan Bis, Su Zimo menahan pikirannya, membiarkan platform spiritual tetap kosong, dan mulai mundur untuk pertama kalinya setelah naik ke dunia seribu besar. Baginya, yang terpenting adalah meningkatkan kultivasinya. Apakah itu untuk memimpin kebangkitan istana kekacauan, atau untuk menemukan DIY di masa depan, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika kekuatannya tidak bagus, apalagi mencari DIY, saya khawatir bahkan Hua Geizu tidak akan bisa keluar. Wan Bis Rich awalnya dipenuhi dengan mayat, daging dan darah di lumpur, tidak ada rumput dan tidak ada kehidupan. Padahal, lingkungan budidaya seperti itu tidak cocok untuk tanaman dan makhluk hidup. Tapi setelah Suzimo mengambil alih, genesis ki yang tak ada habisnya berkumpul menuju Wan Bis Rich. Tentousan Bis Rich tampaknya menjadi pusaran besar, dengan panik menjarah dan menyerap origen ki antara langit dan bumi, seperti ikan paus yang menelan sapi, momentumnya sangat kuat. Semua orang di istana kekacauan telah lama memperhatikan bahwa pusat-pusaran besar ini adalah gua tempat Suzimo berada. Eternal Secret King Chapter 3267, Jiao Long Island. 10 Tahun Kemudian Negara Bagian Huagai Di antara 108 negara bagian di wilayah Tenggara, kekuatan terbesar di Prefektur Huagai adalah Istana Lima Racun, dan juga satu-satunya kekuatan kelas 1 di Prefektur Huagai. Di bawah komando Istana Lima Racun, ada ribuan kekuatan kelas 2 yang masing-masing mendominasi satu sisi. Pasukan tingkat ketiga bahkan lebih banyak. Hanya ketika penguasa alam pencerahan bertanggung jawab, satu kekuatan dapat memenuhi syarat untuk disebut kekuatan kelas 2. Di pasukan kelas 2, ada juga yang kuat dan lemah. Seperti Myriad Bisrich, awalnya hanya ada empat Heavenly Venerates yang bertanggung jawab, dan di antara pasukan kelas 2, mereka hanya bisa dianggap sebagai aliran terakhir. Dengan penguasa surgawi tertinggi, di antara kekuatan kelas 2, adalah penguasa sejati. Pulau Jiao Long adalah salah satunya. Master Pulau Naga Banjir sendiri adalah keluarga Naga Banjir, dengan tubuh dan darah yang kuat, dan alam pencerahan yang lengkap. Dia juga terkenal di antara pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi tertinggi. Saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi yang mati di tangannya, dan ada beberapa kekalahan di tingkat yang sama. Rumor mengatakan bahwa Master Pulau Jiao Long ini memiliki harta spiritual misterius yang dapat melahap harta dan menahan musuh yang kuat. Beberapa orang telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa yang mulia surgawi tiba-tiba menghilang dalam proses bertarung dengan tuan pulau Naga Banjir. Yang mulia surgawi tertinggi ini tampaknya telah terhapus dari bagian langit dan bumi ini, tanpa meninggalkan jejak. Karena itu, meskipun hanya ada satu yang mulia surgawi tertinggi di pulau Jiao Long, kekuatan kelas 2 lainnya dengan yang mulia surgawi tertinggi enggan memprovokasi mereka dengan mudah. Pada hari ini, Tuan Pulau Jiao Long bangun dari tempat retretnya, dan ada sedikit kejengkelan di antara alisnya. Di alam pencerahan, umurnya bisa mencapai 1 miliar tahun. Dan dia sekarang berusia 800 juta tahun. Berada di alam pencerahan saja sudah 500 juta tahun penuh. Bagi yang mulia surgawi tertinggi, yang memiliki yang syuh 1 miliar tahun, berusia 800 juta tahun, sebenarnya sudah mulai turun dari puncak. Dengan berjalannya waktu dan usia, semua aspek tubuh, termasuk energi dan jiwa, akan menurun. Ini akan menjadi semakin sulit untuk menembus ranah. Jika dia tidak bisa melangkah lebih jauh dan melangkah ke alam Dao, saya khawatir dia hanya bisa berhenti di alam pencerahan dalam hidup ini. Anda harus tahu bahwa selama Anda melangkah ke alam kerajaan Dao, Anda akan memiliki puluhan miliar tahun yang syuh. Dibandingkan dengan miliaran tahun di alam pencerahan, itu 10 kali lebih banyak. Tuan Pulau Jiao Long tidak mau. Sejak dia mendapatkan peta harta karun tanpa nama saat itu, dia hampir tidak memiliki saingan di peringkat yang sama. Tetapi dia telah memahami peta harta karun ini selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak memiliki cara untuk melakukannya, dan dia belum mendapatkan apapun. Satu-satunya kegunaan adalah Anda dapat menggunakan peta harta karun tanpa nama ini untuk membuat jebakan, menang secara mengejutkan, dan melenyapkan musuh yang kuat. Tuan Pulau Jiao Long datang ke Aula Utama. Pada saat ini, kedua sisi Aula sudah penuh dengan orang, melihat sekeliling, yang memiliki basis kultivasi terendah semuanya adalah yang mulia, dan yang lainnya adalah yang mulia surgawi dan yang mulia surgawi. Selamat kepada ayah dan raja karena meninggalkan kebiasaan, matahari dan bulan bersinar bersama, dan kamu akan hidup selamanya. Di Aula Jiao Long, keturunan Tuan Pulau Jiao Long berdiri lebih dulu, berlutut ke arahnya, dan mengucapkan selamat kepadanya dengan keras. Selamat kepada pemilik pulau karena telah meninggalkan Beacukai, matahari dan bulan bersinar bersama, dan Anda akan hidup selamanya. Segera setelah itu, Yang Mulia di Aula, Tianzun, dan Da Tianzun juga jatuh ke tanah satu demi satu. Ini adalah pembangkit tenaga listrik Pulau Jiao Long, yang datang untuk merayakan ulang tahun 800 juta tahun pemilik Pulau Jiao Long. Bangun! Tuan Pulau Jiao Long sedikit menganggup dan berkata dengan linglung. Apa yang ada di pikiranmu, ayah? Putra keempat dari Tuan Pulau Jiao Long, elang naga yang mulia, melihat bahwa Tuan Pulau Jiao Long sangat khawatir, jadi dia berdiri dan bertanya dengan ragu-ragu. Abadi! Abadi! Hei! Tuan Pulau Jiao Long tertawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mudah untuk ingin hidup selamanya. Ayah Kaisar makmur di musim semi dan musim gugur, dan dia pasti bisa melangkah lebih jauh, melangkah kerana imperial Dao, dan menjadi Dao Sun. Putra ke-delapan Tuan Pulau Jiao Long, Longyu Da Tian Sun berkata dengan cepat. Tuan Pulau Jiao Long tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia memiliki banyak putra dan putri, putra keempat dan putra ke-delapan adalah dua yang paling berbakat dan menonjol di antara banyak putra naga. Kedua naga ini telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, dan Tuan Pulau Jiao Long membuka satu mata dan menutup satu mata. Bagaimanapun, kedua putra naga itu bertarung, dan pada akhirnya mereka harus melakukan segala yang mungkin untuk menyenangkannya. The Great Heavenly Venerate Longyu tiba-tiba berkata, Ayah, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mendengar sesuatu, mungkin itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada ayah, yang dapat membantu ayah untuk melangkah ke ranah kekaisaran. Oh. Kumis naga, penguasa Pulau Jiao Long, melahirkan jejak minat. Baginya, dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk melangkah ke alam kekaisaran Dao. Longyu Tianzun pertama kali menjual kartu pas dan bertanya, saya tidak tahu apakah ayahmu pernah mendengar tentang istana kekacauan. Pemilik Pulau Jiao Long sedikit mengernyit dan berkata, apakah istana kekacauan masih ada. Dikatakan bahwa tanah suci kekacauan telah dihancurkan dan pasukan pengasingan yang didirikan oleh sekelompok pelayan sudah lama sekali. Ayah Wang Yingming. Tidak peduli apa yang dikatakan Tuan Pulau Jiao Long, Longyu Da Tianzun pertama-tama tersanjung dan kemudian melanjutkan, istana kekacauan memang diambang kepunahan, tetapi 10 tahun yang lalu, seorang pemilik istana lahir di istana kekacauan, yang dikatakan sebagai seorang pria dari dunia Zhong Qian, Ascender. Tuan istana kekacauan yang baru ini pertama-tama membunuh Suan Sumen, dan kemudian bertempur di 10 ribu pegunungan binatang, membunuh tiga yang mulia surgawi, tiga yang mulia surgawi agung, termasuk dua yang mulia surgawi agung Suanyang Ling. Setelah pertempuran ini, istana kekacauan mengambil alipunggung bukit 10 ribu binatang, dan sekarang menempati 12 tambang sumber, dan telah menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Aku juga pernah mendengarnya. The Dragon Eagle Great Heavenly Venerate juga mengatakan sepatah katapun. He he. Tianzun Longyu tampak sinis dan berkata, apalagi yang kamu ketahui tentang saudara keempat. The Dragon Eagle Great Heavenly Venerate terdiam. Tuan Pulau Jiaolong bertanya, ras apa yang berkuasa ini, dan jenis kultivasi apa? Ayah Wang Yingming dan seni bela diri, jelaskan kuncinya dalam satu kalimat. Yang mulia surgawi Longyu berseru lagi, mengatakan, Tuan Istana kekacauan ini adalah ras manusia, dengan garis keturunan biasa dan alam kultivasi, dan itu hanya perubahan ketiga di alam dao kondensasi. Oh! Tuan Pulau Jiaolong mendengar sesuatu yang aneh dan bertanya, Yang Mulia dari tiga transformasi alam dao yang kental melintasi alam dan membunuh tiga dewa dan tiga dewa besar. Tepat! Yang Mulia surgawi Longyu mengangguk. Mengapa? Tuan Pulau Jiaolong kemudian bertanya. Longyu Datianzun berkata, sejauh yang saya tahu, kepala istana yang kacau ini memiliki dua pedang, yang tidak terkalahkan, dan bahkan Datianzun tidak dapat melawan, dia benar-benar luar biasa. Dua pedang. Tuan Pulau Jiaolong bergumam sedikit, sedikit kecewa. Jika itu hanya senjata, itu mungkin tidak membantunya untuk menembus dunia. Tapi menurut apa yang Longyu katakan, kedua pedang ini memang harta yang langka. Daorilem venerable yang kental dapat membunuh Great Heavenly Venerate. Jika jatuh ke tangannya, kekuatan macam apa yang akan diberikannya? Apa kekuatan istana kekacauan sekarang? Tuan Pulau Jiaolong bertanya. Laporkan kepada Raja. Longyu Great Heavenly Venerate berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah menyelidiki dan menemukan bahwa ada 12 Great Heavenly Venerate di Chaos Palace sekarang, tetapi 12 Great Heavenly Venerate ini tidak cukup kuat dan bukan ancaman besar. Satu-satunya hal yang agak rumit adalah Chaos Palace Master. Dikatakan bahwa ada pembangkit tenaga Great Heavenly Venerate lainnya yang mencoba merebut sumber Chaos Palace, tetapi gagal untuk berhasil, tetapi dimakamkan di Chaos Palace. Sambil berbicara, Yang Mulia Surgawi Longyu mengamati penampilan guru pulau Jiaolong, dan ketika dia melihat bahwa dia sedang bergerak, dia melanjutkan, Selama Ayah mengizinkan saya, saya akan memimpin pasukan besar di pulau itu untuk membunuh istana kekacauan. Hari ini, aku bisa membawa kedua pedang itu kembali ke Raja. Eternal Secret King Chapter 3268, Invitation 3 More. Ini tidak benar. Dragon Eagle Great Heavenly Venerate tiba-tiba berkata, Apa, Saudara keempat, apakah kamu ingin mengambil pahala? Tianzun Longyu bertanya dengan wajah dingin. Haha, Saudara ke-8 salah paham. The Great Heavenly Venerate Dragon Eagle tersenyum sedikit, memandang penguasa Pulau Jiaolong, membungkuk dan berkata, Kamu tidak dapat membunuh ayam dengan pisau banteng, ini adalah istana kekacauan kecil, mengapa kita membutuhkan Pulau Jiaolong untuk memobilisasi pasukan dan menguasai kerajaan? Jika masalah ini menyebar, itu juga akan merusak prestis sepulau Jiaolong kita. Kedua, karena dua pedang dari Chaos Palace Master dapat membunuh yang mulia surgawi, Saudara ke-8 akan pergi ke sana secara pribadi, tidak hanya mereka mungkin terluka, tetapi juga mungkin memiliki kekhawatiran hidup. Kakak ke-8, kamu dan aku sama-sama emas dan berharga, dan kami memiliki persaudaraan yang dalam. Aku tidak ingin melihatmu terluka. Huh. Longyu Tianzun secara alami tahu bahwa persaudaraan seperti apa yang ada dalam cinta hanyalah pembicaraan biasa. Tetapi ketika Dragon Eagle Great Heavenly Venerate mengucapkan kata-kata ini, tidak mudah baginya untuk merobek wajahnya untuk membantah. Yang mulia surgawi Longyu bertanya, apa yang Anda maksud dengan saudara ke-4? Mungkinkah ayah dan raja secara pribadi akan mengambil tindakan untuk menangkap harta seorang junior di alam dao yang mengembun? The Great Heavenly Venerate Dragon Eagle tersenyum dan berkata, saya punya rencana, tapi saya tidak bisa membunuh para prajurit. Biarkan Chaos Palace Master dengan rela menyerahkan dua pedang kepada ayah dan raja. Oh. Ketika Tuan Pulau Jiaolong mendengar kata-kata itu, dia juga menunjukkan ekspresi mendengarkan. The Great Heavenly Venerate Dragon Eagle melanjutkan, kita dapat mengundang para penguasa kekuatan di sekitarnya untuk datang merayakan ulang tahun atas nama ulang tahun ayah kita yang berusia 800 juta tahun. Tuan Istana yang kacau secara alami ada di antara mereka. Ada tiga manfaat dari rencana ini. Long Ying Da Tianzun tersenyum dan berkata, pertama, jika Chaos Palace Master adalah orang yang cerdas, dia akan datang untuk merayakan ulang tahunnya setelah menerima undangan, dan ketika kita tiba di Pulau Jiaolong, kita secara alami akan memiliki banyak cara untuk membiarkannya pergi. Menyerahkan dua pedang. Kedua, jika dia bodoh dan tidak mau datang, itu tidak sopan. kami akan terkenal karena pasukan kami bertarung lagi di Pulau Jiaolong. Tiga kali, para pemimpin pasukan lain datang untuk mengucapkan ulang tahun ayah dan raja, dan tidak mungkin dengan tangan kosong, mereka pasti akan menyiapkan hadiah yang murah hati, dan bahkan membandingkan satu sama lain. Di antara hadiah-hadiah ini, mungkin juga ada satu atau dua harta yang akan membantu raja menerobos wilayah kekaisaran. Ketika orang-orang kuat di aula mendengar kata-kata itu, mereka semua menganggup dan berkata bahwa mereka punya ide bagus. Bahkan pemilik Pulau Jiaolong sangat puas, menatap mata yang mulia Raja Wali Naga Elang, menunjukkan jejak cinta. Rencana ini dapat digambarkan sebagai membunuh tiga burung dengan satu batu. Selain itu, semuanya dipertimbangkan untuknya, yang membuatnya merasa baik. Wajah Longyu dari sang ayah, terlihat jelas bahwa dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara keempat tersebut. The Great Heavenly Venerate Longyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, bagaimana jika Chaos Palace Master datang untuk merayakan ulang tahunnya, tetapi menolak untuk menyerahkan pedang. Terserah dia. Yang Mulia Surgawi Longying menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, pada saat itu, para pemimpin semua kekuatan akan berada di sana. Selama kita mengaturnya dengan benar, kita tidak perlu mengambil tindakan, dan seseorang akan membunuhnya. Selain itu, Istana Kekacauan telah meningkat selama bertahun-tahun, dan pasti ada konflik dan gesekan dengan kekuatan di sekitarnya. Aku bisa mengirim perintah dan membiarkan pasukan di sekitarnya menatap Istana Kekacauan. Jika orang ini tidak menyerahkan pedang, pasukan lain akan mengerumuni Istana Kekacauan dan menghancurkan Istana Kekacauan sampai rata dengan tanah. Dalam hal ini, dia hanya bisa mengambil inisiatif untuk menyerahkan pedang. Tuan Pulau Jiaolong menganggup diam-diam. Putra keempatnya memang cerdas dan strategis. Rencana ini kejam, dan semua kemungkinan situasi telah diantisipasi. Tianzun Longyu menggertakan giginya dengan kebencian di hatinya, tetapi dia memeras otaknya dan tidak bisa memikirkan celah apapun, jadi dia hanya bisa menjaga wajahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Itu seharusnya menjadi pujiannya, tetapi sebaliknya, dia membuat gaun pengantin untuk Yang Mulia Raja Wali Naga Elang. Pemilik Pulau Jiaolong melambaikan tangannya dan berkata, ikuti saja apa yang Longying katakan, kirim pesanan dan kirimkan undangan. Gunung Binatang Wan Dalam sepuluh tahun terakhir, Gunung Binatang Buas Wan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Di tanah berdarah yang awalnya tandus, menjadi subur dan subur, dan banyak hutan rimbun tumbuh di antara pegunungan. Sungai darah menjadi jernih, dan bahkan ikan dan udang bermain di dalamnya, pemandangan vitalitas dan pemulihan semua hal. Semua ini secara alami mendapat manfaat dari sejumlah besar origin ki yang dikumpulkan oleh Suzimo ketika dia berkultivasi di tubuh asli King Lian. Dan Su Ruidan yang lainnya juga samar-samar menebak bahwa Suzimo bukanlah ras manusia biasa. Ketika mereka berlatih di samping Suzimo, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ki asal di sekitarnya lebih kuat. Selain itu, mereka memiliki semacam penghormatan terhadap Suzimo yang berasal dari garis keturunan dan kedalaman jiwa mereka. Ini adalah tanda tekanan darah. Hari ini, sebuah pesan datang dari luar gua dan Suzimo terbangun dari retret. Di luar pintu, ketiga Surui tiba bersama dan pasti ada sesuatu yang penting. Jika tidak, mereka tidak akan mengganggu mundurnya Suzimo. Selama bertahun-tahun, istana kekacauan telah diserang oleh beberapa kekuatan di sekitarnya. Namun, setelah Suzimo membunuh tiga yang mulia surgawi satu demi satu, lingkungan berangsur-angsur menjadi tenang. Selama bertahun-tahun, meskipun beberapa biksu telah bergabung di istana kekacauan, ada kekurangan pembangkit tenaga listrik Tianzun. Para beku yang baru bergabung, alam tertinggi hanyalah yang mulia. Dalam hal ini, selama yang mulia surgawi agung muncul, dan enam dewa dingliu jia tidak dapat melawan, hanya Suzimo yang akan maju ke depan. Akibatnya, sepuluh tahun retret telah terputus-putus, dan tidak ada tanda-tanda terobosan di ranah Suzimo. Dan dalam sepuluh tahun terakhir, karena intrusi pasukan sekitarnya, butuh beberapa waktu bagi Suzimo untuk bergegas ke medan perang, dan ada banyak korban di istana kekacauan. Fondasi istana kekacauan masih terlalu tipis. Suzimo sedikit mengernyit dan menghela nafas dalam hatinya. Hari ini, istana kekacauan bahkan tidak memiliki pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi yang nyata. Tidak baik terus seperti ini, tidak hanya semua orang di istana kekacauan yang ketakutan sepanjang hari, tetapi bahkan sulit baginya untuk tenang dan berlatih mundur. Tuan Istana. Pada saat ini, ketiga Su Rui datang ke depan dan memanggil dengan lembut. Suzimo kembali sadar, untuk sementara menekan pikirannya, dan bertanya, ada apa? Su Rui membawa undangan merah dengan kedua tangan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, baru saja, seseorang dari pulau Jiaolong telah mengirim undangan, mengatakan bahwa itu adalah ulang tahun 800 juta tahun pemilik pulau Jiaolong, dan perjamuan diadakan. Diadakan, silakan undang Master Sekte. Ulang tahun Tuan Pulau Naga. Su Zimo mengerutkan kening. Selama bertahun-tahun, dia juga memiliki pemahaman tentang distribusi umum kekuatan di sekitarnya. Pulau Jiaolong adalah kekuatan kelas dua yang paling kuat di daerah sekitarnya. Seperti Miriat Bisrich, Suanyang Rich, termasuk Giant Spirit Valley, Swanbird Forest, Frost Snowfield, Del, yang memiliki konflik dengan Chaos Palace, banyak pasukan kelas dua yang kagum pada mereka. Apa ulang tahun guru pulau Jiaolong, dia tidak tertarik sama sekali. Baginya, hal semacam ini hanya membuang-buang waktu, lebih baik mundur dan berkultivasi, dan mencapai alam pencerahan. Tepat ketika dia akan membuang undangan, Su Zimo tiba-tiba bergerak di dalam hatinya, dan secara bertahap bereaksi. Ada yang salah dengan ini. Jika dia tidak menghadiri apa yang disebut perjamuan ulang tahun ini, dia pasti akan menyinggung pulau Jiaolong. Jika pulau Jiaolong menggunakan ini sebagai alasan untuk mengambil kesempatan untuk menyerang, tentara akan menghancurkan alam, dan dengan alam kultifasinya saat ini, tanpa menggunakan garis keturunan, sama sekali tidak ada peluang untuk menang melawan yang mulia surgawi tertinggi. Bahkan jika dua pedang, Abi dan Neterward dikorbankan, hasilnya tidak dapat diprediksi. Tetapi jika dia melepaskan garis keturunannya dan dikenali oleh orang lain, dia akan berada dalam lebih banyak masalah. Eternal Secret King Chapter 3269 Fish Alone Lebih penting lagi, jika pulau Jiaolong mengumpulkan pasukan besar untuk menyerang, dengan kekuatan pulau Jiaolong, istana kekacauan tidak dapat menahannya sama sekali. Dia memiliki banyak kartu truf, dan jika itu masalah besar, dia akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tidak peduli seberapa buruk itu, dia bisa melarikan diri dari sini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi orang-orang dari istana kekacauan ini, saya khawatir seluruh pasukan akan musnah. Tentu saja, ini hanya skenario terburuk yang bisa dia bayangkan. Ku dengar kali ini pulau Jiaolong mengirim undangan ke ratusan pasukan kelas dua. Perjamuan ulang tahun ini pasti sangat meriah, dan para pahlawan akan berkumpul bersama. Mengsi sedikit bersemangat dan berkata, penguasa pulau Jiaolong bersedia mengirimi kami undangan juga, jelas dia mengenali istana kekacauan dan sangat menghargai tuan istana. Chen Qianhe juga menganggup dan berkata, pergi ke pulau Jiaolong untuk merayakan ulang tahun, kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong, kita harus menyiapkan beberapa hadiah. Lagi pula, untuk perjamuan ulang tahun yang begitu besar, pulau Jiaolong pasti akan membuat percikan besar, dan kita tidak boleh terlalu lusuh, dan hadiah harus dibagikan, agar tidak kehilangan muka. Su Rui menggelengkan kepalanya dan berkata, kami melarikan diri kemana-mana di istana kekacauan, dan belum beberapa tahun sejak kami menetap di gunung Wanbis, jadi bagaimana kami bisa mendapatkan hadiah yang layak. Bawa saja karang air jernih itu. Kata Su Zimo. Di tas penyimpanan Jekal Great Heavenly Venerate, ada karang air jernih berusia multimilyar tahun yang dikelilingi oleh jejak sajak air. Ini dapat membantu pembudidaya yang berlatih dao air untuk lebih memahami dao. Ada sedikit kesusahan di mata Su Rui dan yang lainnya. Meskipun mereka bertiga tidak berlatih dao air, mereka tidak akan dapat menggunakannya di masa depan. Tapi sajak dao sisa semacam ini adalah harta langka bagi ahli yang tercerahkan dao. Chen Qianhe berkata sambil tersenyum, dengan harta ini, Tuan Pulau Jiao Long pasti akan merasakan ketulusan Tuan Istana, dan mungkin dia akan menukar beberapa hal baik lainnya. Tuan Istana Mengsi bertanya dengan penuh semangat, kali ini Anda membawa beberapa orang, anggap saya satu, saya belum pernah ke Pulau Jiao Long, dan saya belum pernah melihat begitu banyak makhluk surgawi berkumpul bersama. Aku akan pergi sendiri kali ini. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya tenang, nadanya acuh tak acuh, tetapi ada kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia sendiri masih bisa menghadapi situasi yang rumit. Dengan Su Rui dan yang lainnya, akan ada beberapa keraguan. Mengsi tiba-tiba merosot. Chen Qianhe berkata sambil tersenyum, Saudara muda Meng, menjaga Istana kekacauan adalah hal yang paling penting. Anda berkultivasi ke alam pencerahan lebih awal. Lain kali ada hal seperti itu, kepala Istana pasti akan membawa Anda. Su Rui sepertinya melihat sesuatu dan bertanya dengan ragu, apakah Raja Istana mengkhawatirkan sesuatu. Su Zimo terdiam. Mungkinkah perjamuan ulang tahun guru Pulau Jiaolong memiliki rencana lain. Su Rui terkejut dan tiba-tiba berkata, saya khawatir perjamuan ulang tahun ini tidak mudah atau kepala Istana harus mendorongnya. Tidak tepat untuk mendorongnya. Su Zimo mengungkapkan kekhawatirannya. Su Rui Dao, jika Pulau Jiaolong benar-benar memiliki niat untuk melukai, kepergian Raja Istana ke sini seperti seekor domba memasuki sarang harimau dan dia tidak dapat menahan diri. Chen Qianhe juga bereaksi dan berkata, para pemimpin lembah roh raksasa, hutan burung suan, dan lapangan salju beku yang memiliki konflik dengan Istana kekacauan kami juga akan hadir. Ini semua adalah yang mulia surgawi agung dan tidak mungkin untuk menjamin bahwa mereka tidak akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Itu yang kedua. Dengan ekspresi serius, Su Rui berkata, Tuan Pulau Jiaolong itu adalah yang mulia surgawi tertinggi dan telah terkenal selama bertahun-tahun. Jika dia benar-benar ingin membunuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak apa-apa. Su Zimo berkata dengan ringan, Jika saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan saya di Pulau Jiaolong. Jika orang lain mengatakan kalimat ini, itu pasti akan membuat orang merasa sangat tidak masuk akal. Seorang yang mulia yang memiliki tiga transformasi di alam kondensasi dao, kenapa dia memiliki nada yang begitu besar? Tapi Su Zimo berkata, tapi ada kekuatan yang meyakinkan. Ketiga Surui telah melihat metode Su Zimo dengan mata kepala sendiri. Bahkan yang mulia surgawi dengan mudah dipenggal olehnya. Mungkinkah kepala istana sudah memiliki kekuatan untuk melawan yang mulia surgawi? Bagi Su Zimo, situasi terburuk adalah mengekspos garis keturunan King Lian. Setelah saya pergi, Anda mengirim perintah untuk memanggil kembali semua biksu di sekitar 12 tambang sumber One Beast Ridge dan berkumpul di gunung ini. Su Zimo berkata dengan sungguh-sungguh, ada lingkaran terlarang di sekitar gunung ini yang telah saya atur. Jika ada perubahan lain, saya bisa menahannya sedikit. Tuan Istana khawatir seseorang akan mengambil kesempatan ini untuk merusak Istana kekacauan. Su Rui langsung bereaksi. Hanya kemungkinan. Su Zimo berkata, tentu saja, mungkin juga aku terlalu memikirkannya. Apakah semua 12 tambang sumber ditinggalkan? Meng Si merasa sedikit enggan. Jika ulang tahun berjalan dengan baik, aku akan segera kembali. Su Zimo berkata, selama waktu ini, tidak ada yang boleh menempati 12 tambang sumber. Bahkan jika seseorang mengambilnya, ketika saya kembali, saya dapat mengambilnya kembali. Su Rui mengangguk. Dia juga memperhatikan bahwa arus bawah di balik perjamuan ulang tahun ini sangat mungkin mempengaruhi kehidupan dan kematian Istana kekacauan. Tuan Istana, jika kamu tidak pergi ke pesta ulang tahun ini, ayo lari sekarang. Meng Si khawatir, khawatir Su Zimo akan pergi ke pesta sendirian dan mengalami kecelakaan. Bagus. Su Zimo tersenyum kecil. Chen Qianhe juga berpura-pura santai dan berkata sambil tersenyum, Tuan Istana hanya mengambil tindakan pencegahan, mungkin ini perjamuan ulang tahun yang sederhana dan tidak ada bahaya. Semoga saja. Meng Si bergumam. Mereka bertiga mundur dan mulai mengumpulkan banyak biksu yang tersebar di sekitar Wan Bis Rich untuk berkumpul menuju puncak gua tempat Su Zimo berada. Su Zimo memiliki waktu dan energi yang terbatas. Wilayah Wan Bis Rich terlalu besar dan dia tidak punya banyak waktu untuk menutupi seluruh Wan Bis Rich dengan lingkaran sihir terlarang. Dalam 10 tahun terakhir, hanya sekitar gunung ini dan mantra telah menempatkan beberapa lingkaran sihir terlarang. Pada saat yang sama, Su Zimo memanggil 12 enam Dewa Dinglyu Jia dan menjaga mereka di 12 formasi gunung. Su Zimo menghabiskan satu hari lagi untuk memperkuat lingkaran terlarang di sekitar gunung. Setelah semua pengaturan dibuat, Su Zimo berangkat ke jalan sendirian dan menuju ke Pulau Giaolong. Pulau Giaolong terletak di wilayah laut yang sangat luas. Itu dihubungkan oleh serangkaian pulau, dari kejauhan terlihat seperti naga besar, bercokol di laut, dan megah. Begitu Su Zimo datang ke wilayah laut ini, dia melihat sekelompok penjaga dari Pulau Giaolong. Setelah melaporkan nama istana kekacauan, komandan penjaga memandang Su Zimo dari atas ke bawah, dan rasa jijik melintas di kedalaman matanya. Bahkan jika keduanya dari alam yang sama, bahkan jika Su Zimo adalah penguasa istana pertama, komandan penjaga ini memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk memandang rendah Su Zimo. Karena dia adalah penjaga Pulau Giaolong. Asal-usul keduanya menentukan status mereka. Ikut denganku. Komandan penjaga tidak mempermalukan Su Zimo, tetapi berkata dengan dingin, kamu terlambat, semua pemimpin sudah tiba. Su Zimo tampak acuh tak acuh dan mengabaikan orang ini. Di bawah kepemimpinan komandan penjaga, Su Zimo datang jauh-jauh ke pulau tempat kepala naga itu berada, dan akhirnya melihat aula naga banjir yang besar dan megah. Eternal Secret King Chapter 3270 Target of Criticism Di bawah kepemimpinan komandan penjaga, Su Zimo baru saja melangkah ke aula Giaolong, dan dalam sekejap, banyak mata tertuju padanya. Kursi di aula Giaolong sudah penuh dengan orang, yang semuanya adalah pemimpin dari satu sisi. Yang Mulia, jumlah Yang Mulia Surgawi ada lebih dari seribu. Yang Mulia Surgawi dan Yang Mulia Surgawi yang agung ini memandang Su Zimo, beberapa dengan sedikit pengawasan, beberapa dengan sedikit main-main, dan beberapa dengan permusuhan yang kuat. Begitu banyak pembangkit tenaga Yang Mulia Surgawi dan Yang Mulia Surgawi berkumpul bersama untuk membentuk aura yang sangat kuat. Begitu Su Zimo melangkah ke aula utama, dia merasakan aura yang menyelimutinya. Jika itu adalah Yang Mulia yang lain, dia tidak akan mampu menanggungnya sama sekali. Begitu komandan penjaga melangkah ke aula utama, dia merasakan sesak di dadanya, wajahnya pucat, dan dia dengan cepat mundur. Su Zimo berdiri di aula dengan sikap tenang, memandangi lelaki tua berjanggut abu-abu yang duduk tinggi di atas aula di tengah. Orang ini harus menjadi Yang Mulia Surgawi tertinggi dengan kondisi pencerahan sempurna, penguasa Pulau Jiaolong. Tuan Pulau Jiaolong tersenyum dan menatap matanya dengan kebaikan, tetapi ada kekuatan yang sangat luar biasa di tubuhnya. Benar-benar kuat. Meskipun dia tidak bertarung dengannya, Su Zimo masih bisa merasakan kekuatan Master Pulau Jiaolong ini. Pada saat yang sama, pemilik Pulau Jiaolong juga melihat ke arah Su Zimo. Menarik. Tuan Pulau Jiaolong diam-diam berkata, di bawah aura Tianzun dan Datianzun, jarang bisa tetap tenang. Dan anak ini benar-benar berani menatap matanya, tanpa ada niat untuk menghindar, dia memang sangat berani. Apakah kamu Tuan Istana Kekacauan? Sebuah suara terdengar di aula, dan Yang Mulia Surgawi dari Klan Naga Banjir menatap Su Zimo, dan berkata dengan lemah, ini masalah besar. Jika Anda tidak datang lagi, saya khawatir saya akan datang untuk mengundang Anda. Anda secara pribadi. Ada yang tertunda. Di hadapan sarkasme Yang Mulia Surgawi dari Klan Naga Banjir, Su Zimo tidak peduli, hanya menjawab dengan ringan. Dia datang ke sini untuk merayakan ulang tahunnya, dan dia tidak berencana untuk menghunus pedang di antara kedua belah pihak karena pertarungan kata-kata. Klan Naga Banjir Yang Mulia Agung Surgawi bangkit, wajahnya penuh angin musim semi, dan berkata sambil tersenyum, di Naga Elang, terima kasih Sudawyo karena datang untuk mengucapkan ulang tahun ayah dan raja, silakan datang dan duduk di sini. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kursi kosong di sampingnya. Peringkat di aula utama jelas agak khusus. Barisan depan di kedua sisi aula utama semuanya adalah orang-orang kuat. Di belakang makhluk surgawi yang agung ini adalah makhluk surgawi. Dan kursi kosong di samping Yang Mulia Raja Wali Naga Elang tidak hanya di barisan depan, tetapi juga sangat dekat dengan posisi Tuan Pulau Jiaolong di sebelah Yang Mulia Raja Wali Naga Elang. Kursi ini bahkan menaungi banyak kekuatan besar Yang Mulia Surgawi yang hadir. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit. Yang Mulia Raja Wali Naga Elang ini terlihat baik dan sopan, tetapi membiarkannya duduk di sebelahnya jelas memanggangnya di atas api. Sepertinya dia mengharapkannya dengan baik perjamuan ulang tahun hari ini tidak sesederhana itu. Memikirkan hal ini, Su Zimo tidak menolak, dan di depan mata semua orang, dia datang ke kursi dan duduk seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Berani. Segera setelah Su Zimo mengambil tempat duduknya, seorang pria dengan rambut putih di sisi yang berlawanan berteriak dengan keras, matanya menunjukkan keganasan, dan berkata dengan dingin, ada kursi yang Mulia Surgawi, dan Anda, sedikit yang Mulia, juga layak untuk tempat dudukmu. Tidak mengherankan, ini harus menjadi pemimpin Frost Snowfield. Serigala Salju Beku Dataran Salju Beku adalah yang Mulia Surgawi, dan itu terlipat di tangannya tujuh tahun yang lalu. Serigala Salju S ini melompat dan membidiknya, tetapi itu tidak sulit untuk dipahami. Tidak masalah. The Great Heavenly Venerate Dragon Eagle berkata sambil tersenyum, rekan Dawis Su ini memimpin istana kekacauan untuk mendominasi bukit sepuluh ribu binatang. Dia telah menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki kualifikasi ini. Karena sudah larut, aku harus mengekspresikan diriku. Pria tertinggi yang hadir, yang seperti menara besi, berkata dengan suara terdam. Ini adalah roh raksasa yang Mulia Surgawi Agung. Lima tahun yang lalu, yang Mulia Surgawi Agung dari Lembah Juling menyerang tambang sumber di One Beast Ridge dan dibunuh oleh Susimo yang tiba. Kami juga tidak mempermalukanmu. Yang Mulia Surgawi berkata, Anda berdiri, membungku kepada para pemimpin kami, meminta maaf kepada guru pulau Jiao Long, dan menghukum Anda dengan tiga minuman. Masalah ini untuk sementara selesai. Seperti seharusnya. Pemimpin hutan burung Suan segera setuju. Bagus. Banyak Yang Mulia Surgawi lainnya dan Yang Mulia Surgawi Agung juga bergemas rempak. Untuk sementara waktu, Suzimo menjadi sasaran kritik publik. Dari awal hingga akhir, pemilik pulau Jiao Long tidak berbicara, tetapi hanya menonton adegan ini sambil tersenyum. Dalam kapasitasnya, dia tidak harus datang sendiri sama sekali, dia hanya perlu duduk di pinggir. Suzimo mengambil kendi, perlahan mengisi segelas anggur, dan mengangkatnya. Tidak apa-apa untuk minum. Suzimo memegang gelas anggur, melihat sekeliling, dan berkata dengan ringan, tetapi jika orang lain ingin memaksa saya untuk minum, rasa anggur ini akan berubah, dan saya tidak menyukainya. Setelah berbicara, Suzimo membalikkan gelas anggur di tangannya, dan anggur itu tumpah ke tanah. Wah! Di aula, ada ledakan kegelisahan dalam sekejap. Berani! Penyakit jiwa! Banyak Yang Mulia Surgawi dan Yang Mulia Surgawi yang agung bangkit satu demi satu, menatap Suzimo dengan wajah buruk dan aura pembunuh. Tindakan Suzimo jelas tidak membuat para pemimpin yang hadir di depan mata. Bagaimana? Suzimo memandang Yang Mulia Surgawi, Yang Mulia Surgawi yang agung, dan bertanya, apakah kalian semua akan membuat keributan besar di pesta ulang tahun Tuan Pulau Giaolong? Oke! Pada saat ini, Tuan Pulau Giaolong tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, pengunjung adalah tamu, dan kamu tidak perlu mempermalukan Tuan Istana yang kacau. The Great Heavenly Venerate Dragon Eagle sedikit mengangguk, dan matanya memberi isyarat kepada para pemimpin untuk tetap tenang dan duduk terlebih dahulu. Kepala Orang mengerti. Serigala salju beku mendengus dingin, jika bukan karena Tuan Pulau Giaolong, aku akan membunuhmu sekarang. Pada saat ini, Kepala Suan Yaolin bertanya, kami datang untuk merayakan ulang tahun Tuan Pulau Giaolong, tetapi kami semua datang ke sini dengan hadiah yang murah hati. Saya tidak tahu hadiah apa yang dibawa oleh Tuan Istana Kekacauan. Ini adalah karang air jernih berusia multimilyar tahun dengan ritme air. Suzimo mengeluarkan karang air jernih di tas penyimpanan dan meletakkannya di atas meja di depannya. Beberapa pemimpin melihat karang air jernih ini, dan hati mereka tergerak, dan jejak keserakahan melintas di mata mereka. Bahkan Frost Snow Wolf sedikit serakah. Frost Dao yang dia kembangkan terkait erat dengan Dao of Water. Jika dia bisa mendapatkan karang air jernih ini, itu pasti akan membantunya lebih memahami Dao. Karunia ini memang sangat berharga dan tulus. The Dragon Eagle Great Heavenly Venerate di sebelahnya memandang roh raksasa Great Heavenly Venerate dan sedikit mengangguk. Dewa raksasa Tianzun mengerti, dan tiba-tiba berkata dengan keras, hadiah dari Chaos Palace Master agak lusuh, tetapi saya mendengar bahwa Anda memiliki harta yang lebih baik, tetapi tidak ingin memberikannya kepada Giaolong Island Master. Aku juga pernah mendengarnya. Kepala Suan Yaolin sedikit mencibir dan berkata, Teman Su memiliki dua pedang tajam, mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan memberikannya kepada penguasa Pulau Giaolong sebagai hadiah ulang tahun? Ambil karang yang rusak, hanya ingin membodohi orang, apakah kamu benar-benar tidak mengambil Pulau Giaolong di matamu? Mata Suzimo bergerak, dan dia berbalik pada tubuh Tuhan Pulau Giaolong, yang mulia surgawi yang merindukan dan yang lainnya. Setelah mengamati kata-kata dan ekspresi, dia sudah tahu di dalam hatinya, ternyata itu untuk dua pedang Abi dan Neterward.